Klaim soal adanya penodongan senjata oleh Brigadir J terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, di bantah Komnas HAM. Kabar tersebut tidak benar. Dari hasil pemeriksaan Komnas HAM memperoleh keterangan bahwa dugaan Brigadir J menodongkan senjata kepada Putri Chandrawati, istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam. Polri Irjen Ferdi Sambo, tidak terbukti. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan bahwa Baradae yang berada di lokasi kejadian mengaku hanya mendengar Putri Chandrawati berteriak meminta tolong. Dalam keterangannya, lanjut Taufan, Baradae tidak ada menyebutkan peristiwa penodongan senjata yang dilakukan Brigadir J ke arah istri Irjen Ferdi Sambo. Menurut Taufan, istri Ferdi Sambo meminta tolong kepada Baradae dan ajudan lain bernama Riki. Setelah itu, Baradae turun dari lantai dua dan bertemu dengan Brigadir J. Taufan menambahkan, tidak ada saksi yang melihat Brigadir J menodongkan senjata ke istri atasannya tersebut. Selain itu, posisi Riki yang juga disebut menjadi saksi dalam peristiwa itu, mengaku tidak melihat secara langsung adanya peristiwa baku tembak. Riki, disebut Taufan, hanya melihat Brigadir J sedang mengacungkan senjata. Namun, Riki tidak mengetahui siapa yang menjadi lawan Brigadir J. Lebih lanjut, Taufan mengatakan, hasil penelusuran Komnas HAM menemukan banyak yang tidak cocok antara keterangan saksi dan barang bukti dengan informasi yang sudah tersiar sejak awal ke publik. Temuan lainnya, kata Taufan, hal serupa juga terjadi saat banyak berita yang mengatakan Irjen Verdi Sambo tengah melakukan PCR di tempat lain saat peristiwa baku tembak Teradi. Ternyata, kata Taufan, hal tersebut tidak benar usai pihaknya mengetahui bahwa Sambo berangkat satu hari lebih dulu sebelum kejadian. Sebelumnya, Bares Krimpolri menetapkan Baradae sebagai tersangka dalam kasus dugaan penembakan Brigadir J atau Nofrian Syahyosua Huta Barat di rumah dinas X Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Direktur Tindak Pidana Umum Bares Krimpolri Brikjen Pol Andirian Jayadi mengatakan Baradae ditetapkan tersangka dalam kasus penembakan terhadap Brigadir J dan dikenakan pasal 338 KUHP Junto pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan. Terima kasih telah menonton!